Jadi pekan lalu kita sudah mempelajari beberapa huruf Yang sama persis Yaitu ada A, O, dan Dar Insya Allah Jadi apa yang membedakan dari ketiga huruf ini Nah itu akan dibahas dalam 4 sifat-sifat huruf Oke jadi insya Allah hari ini kita akan mempelajari Apa itu sifat dan pembagian-pembagian Sifat-sifat huruf itu terbagi 2 Yang pertama itu sifat yang Yang ini adalah Aksu Tidak 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 Lawannya enam. Jadi ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak. Baik. Asifat yang memiliki lawan. Asifat yang memiliki lawan. Khamisah wa didduha khamsah. Jadi sifat yang memiliki lawan. Lawan sifat yaitu. Ada sepuluh. Lima yang sifatnya. Terus lima lawan dari sifat yang pertama. Tapi lah. Yang punya alat tulis. Silahkan ditulis. Bisa ditulis. Al-awal al-jahar wa didduhu al-hamsah. Al-jahar wa didduhu al-hamsah. Naktub-naktub mubasyaratan. Sifat yang pertama itu. Silahkan ditulis. Jahar. Lawannya adalah. Hamz. Jahar itu jelas. Sanati insya Allah. Fi ta'arif. Fi al-an. Fi dars wahidatan wahidah. Lakin yaktubun al-an. Fakat. Hadihi l-nashya. Ima bil-arabi wa bil-indunisi la ba'as. Thumma sanati fi sharhaha wahidatan wahidah. Insya Allah. Jadi bisa ditulis. Tulisnya pakai istilah ini dulu. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Ya. Soba. Taib. Izan jahar wa didduha al-hamz. Al-thani. Al-shidda wa didduha al-raqawah. Terus yang kedua itu adalah. Al-shidda wa al-raqawah. Al-bayniya hada wasatun baynahuma. Al-bayniya hada wasatun. Bain al-shidda wa al-raqawah. Taib. Al-tharif. Al-istihla wa didduhu al-istifal. Oke. Jadi yang ketiga adalah. Al-istihla. Dan lawannya adalah. Al-istifal. Taib. Al-rabih. Al-itbaq wa didduhu al-imfitah. Al-itbaq. Dan lawannya adalah. Infitah. Jadi yang warna merah ini lawan dari. Tata sebelumnya. Taib. Bahadahu al-idhlaq. Al-idhlaq. Wa wadduhu al-ismat. Jadi suahnya adalah. Al-idhlaq. Dan lawan katanya adalah. Ismat. Al-idhlaq. 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 huruf yang tidak ada lawannya lawan sifatnya nah ini ditulis juga bapak ibu dan tulad silahkan ditulis yang pertama yang kedua yang ketiga yang ketiga yang ketiga madlin yang keempat yang keempat yang kelima Al-Takrir dan yang terakhir yang ke delapan Al-Gunnah Inshallah Al-Takrir 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 Al-Imam Al-Imam Jazari disebutkan Sifat-sifat ini Dan bagi yang Menghafalkannya insya Allah Akan jauh lebih paham Baik Huna kunna Assifatainal awalain Assifat al-ula Wadidduha al-hams Wadidduha al-jahar Awalan al-hams hurufuhu Fahathahu shakhsun sakat Atau sakata Fahathahu shakhsun Asyaratu huruf Sifat al-hams Jadi sifat al-hams itu adalah Mungkin nantukan risya Qulna Annal-hams Lahu asyaratu huruf Al-hams Yusambal mahmusah Yujad asyarat huruf Mahmusuhah Fahathahu shakhsun sakat Haya Kalimat Sakata Fahathahu shakhsun Al-sin Wal-kaf Wal-tah Wal-faa Wal-ha Wal-ha Wal-shin Wal-kha Wal-sad Hathihi huruf Al-hams Hathahu shakhsun Oke jadi Hams itu ada Sepuluh hurufnya Ayo Mungkin Antas Al-harf Al-harf Fil-laun al-ahmar Hada Fil-laun al-ahmar Hata mam yang Jadi huruf-huruf Hams itu ada Sepuluh Yaitu Sin Kaf Ta Fa Ha Fa Ha Shin Ha Ha Dan Khad Naam Ini huruf-huruf Al-hams Ma Ziddu Al-hams Ziddu Al-jahar Kam huruf-huruf Ba Al-hams Min Huruf-huruf Al-hams Yani huruf-huruf Al-hams Asyarah Taib huruf-huruf Al-hams Mada Ba Qiyatul Al-hams Nah jadi Lawan Dari sifat Hams Adalah Jahar Ada berapa Hurufnya Ada 19 Yaitu huruf yang tersisa Apa saja hurufnya Ada huruf Ba Alif Of Lam H 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 Yang tersisa Dari huruf Bijaya Nah Kalau Kul Masalah Harfu Al-fa Harfu Al-fa Hamsun Aujahar Nambur Di kalimat Sakata Fakassahu Shakhsun Iza Yujad Fahuwa Hamz Iza Gar Mujud Jahar Jadi Kita Lihat ya Di huruf Hamz Ada huruf Fah Atau Tidak Kalau Ada Berarti Dia merupakan Huruf Hamz Tapi Jika Tidak Maka Dia merupakan Huruf Jahar Jadi disini Ada huruf Atau Atau Tidak Akhwat Ikhwan Ada 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 Masalah Ada Mujud NAM Bermak Baik Asal Haruf Harf 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 Sekarang Harf Jim Harf Jim Ini Harf Harf 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mada nasta fidu soalan muhim kulna mada nasta fidu min sifatai alham suljah Jadi disini Sheikh bertanya Jadi apa manfaat Apa manfaat Dari sifat hams Dan jahar Apa fungsinya Nabi Nabi Tidak Alfaidat Anha Hrufa alhamis Hrufa alhamis Yujad nafas Nama akira As Mujud hawa Mujud nafas As As Jamiah Hrufa Mujud nafas Nama akiraat Ay hawa Amma jahar Aljahar La yujud nafas Nakuul Ab Ab La yujud nafas Nama Oke jadi Hamas itu adalah Bagaimana cara kita membedakannya Bagaimana cara kita mengetahuinya Huruf hams itu Ketika disebutkan Ada nafas yang keluar Seperti Af Nah sedangkan jahar Maka dia kebalikan dari hams Tidak ada nafas yang keluar Contohnya Ad Ako Dan Lain-lain Am 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 Jadi kita bisa coba sama-sama ya Coba letakkan Kertas di depannya Atau mungkin bisa tangannya Lalu sebutkan huruf-huruf hames Apakah terasa Ada nafes Mau Jun Mau Jun Mau Jun Mau Jun Ada nafes atau enggak ada Di huruf B Enggak ada Enggak ada Ayo Oke jadi Jika huruf tersebut ketika disebutkan Ada nafes yang keluar Maka itu hames Sedangkan jika tidak ada nafes Atau bahkan ada tapi sedikit Itu masuk jahar Jadi ketika kita membaca Huruf B dengan nafes Maka itu salah ya Contohnya kayak B Itu salah Karena B itu bukan huruf hames Tapi dia huruf jahar 6 Oke jadi Kesimpulan dari materi Yang ini adalah Hams itu adalah Hams itu memiliki 10 huruf Dan ketika disebutkan Maka ada keluar nafes Sedangkan jahar Adalah huruf yang tersisa Dari huruf hijaya Dan ketika kita menyebutkan hurufnya Satu persatu Tidak ada nafes yang keluar Atau mungkin ada Tapi sedikit 6 Nah Jadi Untuk memastikan kalian paham Sheikh mau memastikan kalian paham Atau tidak Nanti akan ditanya Entah itu yang menjawab Boleh akhwat Boleh ishwan Atau Bapak Ibu 6 Oke silahkan dijawab La yujad La yujad La yujad Jai Alhams Mujud nafes Atau gara mawujud Mujud 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 Huruf al-jahar Kam Huruf al-jahar Ada berapa huruf jahar Disadakar 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 Jai Ambod Ambod Min huruf al-jahar Awa al-hams Itu huruf jahar Atau hams Al-hams Atau jahar Serian Al-hams Amos An-hams Annun Hams Amos Amos Jaya Al-hams Yaha Homos Al-hams Al-hams Amos Amos Delah Hamis Amos 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 Eda Atsipa Atsipa Alham Al-hams Al-jahar Yani Mujud Na-fas Atsipa Jadi ini dia pelajaran kita hari ini Yaitu hams dan jahar Apa itu hams? Hams itu adalah huruf-huruf yang ketika disebutkan Ada nafas yang keluar Sedangkan jahar adalah kebalikan dari hams Yaitu ketika dia disebutkan Maka tidak ada nafas yang keluar Atau mungkin ada tapi sedikit Nah Jadi sekarang kita akan belajar materi selanjutnya Yaitu shidda dan rahwa Tidak Terima kasih. 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 Jawabannya adalah Ada tadi Di mana Baina atau Antara keduanya Pertengahan gitu Nah Ini Bainia Wasatun Baina Al-Shidda Al-Rakawa Ya'ani Laysa Itaalat Al-Sawut Tawilan Mithil Al-Rakawa Walaisa Adem Wujud Itaalat Al-Sawut Mithil Al-Shidda Baik Bainia itu Coba diperhatikan Bainia itu Adalah pertengahan Antara Shidda Dan Rokawa Kalau Rokawa itu Panjang suaranya Kalau Shidda Tidak Nah Bainia itu Pertengahan Seperti huruf Nun Makanya ketika Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada Nun Disitu suara Tidak boleh terlalu Memanjang Alamin Tidak boleh Tidak boleh juga Alamin Tidak boleh juga Tapi Pertengahan Ya Pertengahan Alamin Seperti yang Beliau contohkan tadi Ada Tahan sedikit Jangan Jangan Kelalu panjang Itu kepanjangan Jangan juga Tidak ada Alamin Lepas Tidak juga begitu Seperti yang dicontohkan beliau Mungkin Mungkin di akhir Nakruh jemaah dan surat Al-Fatihah Insya Allah Insya Allah Nanti di akhir Kita akan Coba ya Semua Surah-surah Kita tes Dari surah Al-Fatihah Insya Allah Bersama Sheikh kita Untuk Memantapkan Pemahaman kita Terhadap Sifat-sifat huruf Nah Sheikh Seperti yang Saya jelaskan tadi Jadi tidak mengalir Suara itu Panjang Tidak Kalau Tapi kalau Rokoh Itu seperti Ada Mengalir Lebih panjang Suaranya Tapi kalau Pertengahan Seperti Nun tadi Tidak terlalu panjang Tapi ada Pertengahan Ya Tidak terlalu panjang Nah Sheikh Seperti Kita-kita Ya Bapak Ibu Atau para santri Insya Allah Tidak terlalu banyak Penjelasan dari beliau Tapi Beliau hanya memberikan Beberapa penjelasan Yang penting untuk kita Agar nanti bisa Dipraktekkan Ya Nanti setelah ini Kita akan banyak Praktek Kata beliau Kedepannya kita juga Banyak praktek Ya untuk Memantapkan Tapi Dasar-dasar sifatnya Dan penyebutan Makrotnya Sudah diketahui Iya NAHM Haah NAHM NAHM INBRAN Izan KULASTA FS UI Wo tight Wенных Wenez W Patient Wight Warr Hu God Taking Jeśli Dis 把 Dan nafas Beliau memberikan ringkasan Memberikan kesimpulan Bahwasannya Syidda itu Tidak ada nafas Yang keluar ya Jadi tertahannya udara Suara Lalu kalau Rokhoa Itu mengalirnya suara Mengalirnya suara Tapi kalau bayi ini ya Atau bayi ini Pertengahannya Itu tidak Terlalu panjang Ada suara mengalir Tapi tidak terlalu panjang Lalu beliau ingin memperjelas Antara syidda, rohhoa Dan pertengahan Dan ini membahas masalah suara Tapi kalau hames Dengan jahar Itu membahas masalah Nafas Diulangi lagi Kata beliau Jahar dan hames Itu membahas masalah Nafas Sedangkan syidda dan rohhoa Itu membahas masalah Suara Bedakan antara suara Dan Nafas Nafas Dengan suara Nafas Nafas Surat Surat Al-Syarh Al-Ayah 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 Nuridu An-nantabih Wa nanzur Ila Hathih Al-Qurur Wa khususan Al-Sakinah Al-Sakinah Hatta Nufarriqa Bainal Bainiyya Al-Sakinah Al-Sakinah Al-Qurur Beliau akan memberikan contoh Contoh dalam surah Al-Inshirah Nanti Surah ini Insyaallah akan Memantapkan pemahaman kita Terhadap sifat-sifat huruf Terutama nanti yang diperhatikan Huruf-huruf yang sukun Huruf-huruf yang sukun ini Penting Untuk diperhatikan Nanti kita bisa membedakan Antara Al-Qurur Dengan Syidda Dan Hamas Dengan Jahar Insyaallah akan Bisa Dibedakan Naam Syekhi Insyaallah Atau Naktatimu Bihada Yang Hwa Saya kun Tatbik Amali Bahatta La Nuntil Alayhi Berdars Lana Sifat Lahu Tadakharet Ketiran Saya kun Fihun Faham Jidda Lakin Sana Ketati Insyaallah Di Surah Al-Sakinah 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 Baik Beliau akan menutup Pertemuan kita Dengan Praktek Surah ini Kata beliau Tidak Banyak-banyak Memberikan Penjelasan Pada Akhirnya Beliau memberikan Kesimpulan Kita harus Membedakan Sifat Yang kita Pelajari Hari ini Yaitu Jahar Yang punya Lawan Hamas Ini Masalah Nafas Lalu Kemudian Shidda Dan Rokhoa Serta Bainianya Ini Membahas Masalah Suara Ini Harus Dibedakan Antara Shidda Dan Rokhoa Lalu Kemudian Jahar Dan Hamas Ini Masalah Nafas Baik Ini Perhatikan Disini Yang Sukun Sukun Kalau Mim Tadi Ini Adalah Bainiyah Atau Dari Kalimat Lin Umar Ada Mim Tadi Jadi Disini Ada Suara Yang Mengalir Tapi Tidak Terlalu Berlebihan Lalu Kemudian Huruf Shin Ini Nafas Ini Masalah Nafas Maka Ini Hamas Ada Nafas Yang Mengalir Dengan Jelas Lalu Kemudian Ha Ha Juga Disini Hamas Ada Nafas Yang Mengalir Dengan Jelas Lalu Kemudian Dal Dal Ini Disini Adalah Sifatnya Jahar Tidak Ada Mengalir Nafas Sekaligus Bukan Hanya Jahar Tapi Dia Juga Siddah Tertekan Suara Jadi Tidak Ada Nafas Tidak Ada Suara Yang Memanjang Tidak 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 Nafas Yang Memanjang 6 Baik Dengarkan Baik Didengarkan Disimak Beliau Akan Membaca Sehingga Kita Bisa Membedakannya Beliau Akan Baca Dengarkan Baik Baik Beliau Membaca Sampai Tiga Kali Mengulangi Tiga Kali Mengulangi Nanti Yang Keempat Kita Ikuti Ma'am Sufi Bismillah Irrahman Irrahim Alam Nashrah Laka Sadarak Alam Nashrah Laka Sadarak Alam Nashrah Laka Sadarak Nantabah Laka Alam Nash Alam Nash Kali Laka Nashrah Atwell Nashrah Atwell Nashrah Sadarak 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 Adel Huna Adel Huna Shadeed Lama Nakul Sadarak Sad Sad Kulna Sadarak 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 Naks Naks Alkaf Alkaf Saki Alkaf Huna Naks Sadarak Kulna Sadarak Hata Alkaf Shida Alkaf Huna Naks Alkaf Alkaf Tidak 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 Mengalir Nafas Dan Juga Nanti Ada Sifat Lainnya Kol-kolah Tapi Tidak Dibahas Disini Nanti Kedepannya Tapi Penting Untuk Dipraktekan Lalu Kemudian Kaf Beliau Sebutkan Kaf Kaf Ini Ada Dua Sifat Yang Berbeda Dia Tekan Kuat Tapi Ada Nafas Yang Mengalir Bukan Suara Yang Mengalir Tapi Nafas Yang Mengalir Seperti Mealir Nafas So So Kedepannya Saw Nafas Baik, kata beliau diperhatikan ada dua sifat yang berbeda Seperti jahir dan syidda dan hames Artinya suara kuat, nafas mengalir Ada yang suara kuat, ada nafas, dal, kata beliau Ada dua sifat juga seperti ha dan syidda, itu kan ada suara mengalir Nafas juga ikut mengalir, jadi suaranya terdengar jelas Seperti syidnya, ha-nya jelas Dal, jangan sampai, kata beliau, ada nafasnya Nantilah seperti contoh beliau Naam, syekhi, misal, tafadl Naam, setelah ini beliau baca, kita coba ikuti Mungkin dalam ayah, mere-merekin Naam, naam, tafadl Bismillahirrahmanirrahim Ya, silahkan Ikhwan, nyalakan suaranya Malah tidak kedengaran ini, ikhwan ini Ibu-ibu, ada yang mau ikut coba Atau akuat, satu dua orang Biar bagus taklim kita hari ini Siapa? Bapak Ibu, silahkan nyalakan suaranya saja Atau beliau nanti katanya mau baca Nanti satu orang, satu ayat Satu orang, satu ayat Silahkan, dari yang terlihat Ibu Haja Almi, silahkan Diaktifkan suaranya Naam, tafadl Alam nashrah laka sadarak Alam nashrah laka sadarak Alam nashrah laka sadarak Alam nashrah laka sadarak Laka sadarak Oke terima kasih bu Sekarang iklan yang duduk paling depan itu Yang pakai songkok bugis Songkok perak hitam Berdiri di depan kamera Ya 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 kamu Kamu ya kamu Ya Berdiri Eh ada lele Ada lele Di mana itu lele Silahkan Oh Ikuti Terima Israq Wawadu'a Fisrok Ya setelahnya lagi Ayo Langsung Siapa dia Siapa dia Yang lain Yang lain mungkin bapak ibu lagi yang mau coba bilang aja saya Ya 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 Naja Tepadal 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 Ya Lanjut Yang lain lagi Saya Pak Ustadz Ya lanjut Tepadal 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 Langsung aja diaktifkan suaranya bapak ibu dan ikuti share Siapa lagi Tepadal 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 Inna ma al-usri yusra Inna ma al-usri yusra Inna ma al-usri yusra Inna ma al-usri yusra Masya Allah, jayit Asya Allah Yang di depan itu Yang lain lagi Silahkan Silahkan bapak-bapak Siapa Ayo Bumar Bumi, ayo Nah'am, Shaykhid, tefadl Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati